memang tentunya semangat yang dibangun dalam JHT ini kalau menurut saya sebagai evaluasi tidak dikomunikasikan sebagai hal yang sangat baik sehingga banyak menolak seharusnya JKP itu resmi berlaku sejak Februari 2021 dia sudah membayar iuran dan ada APBN men-store rekomposisi ada dan sebagainya kalau ditanya apakah rekomposisi itu dosa? enggak betul di pasal 53 undang-undang BPJS dilarang subsidi silang tetapi ketika undang-undang cipta kerja membolehkan sebagai leg spesialis itu boleh kecuali yang melakukan itu adalah PP atau perpres enggak boleh jadi kalau dari undang-undang ke undang-undang boleh nah ini yang menurut saya harus dipahami secara teori hukum bahwa apa yang disampaikan di undang-undang cipta kerja boleh jadi sumber dananya JKP ada satu modal awal 6 triliun kata Bumenakar kemarin sudah dikirim ke BPJS kedua dana iuran dari pemerintah 0,22% ketiga rekomposisi rekomposisi 0,24% jadi jadi totalnya 0,46% nah kemudian ada lagi dana operasional nah ini memang kalau kita lihat di PP37 siapa yang pertama dipakai adalah iuran dan rekomposisi kalau memang nanti kurang masuk kepada 6 triliun kalau nanti kurang lagi masuk kepada dana operasional nah ini yang memang diatur dalam undang-undang cipta kerja dan PP37 dan PP37 diatur lagi di Permanakar 17 dan kemudian diatur lagi dengan Permen KU128 jadi semua peraturan ini diselesaikan sebelum putusan MK sehingga ini memang legal karena yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah setelah putusan MK tidak boleh membuat lagi tapi sebelumnya masih bisa masih bisa berlaku ya berlaku PP37 Permenakar dan Permen KU ini kan semuanya diproduksi sebelum adanya putusan MK nah saya mengkritiknya begini kalau memang pemerintah memposisikan JKP ini sebagai bagian dari pengganti JHT harusnya yang disosialisasikan dulu yang dirilis adalah jaminan kehilangan pekerjaan JKP-nya dulu kalau yang terjadi kan sekarang Permenakar 2 sudah heboh Bu Menteri akan katanya akan merilis 22 Februari tahun 2022 apa nunggu tanggal cantik kali ya saya pikir harusnya ini JKP dulu hey rakyat Indonesia hey pekerja Indonesia kita punya JKP JKP itu merupakan praktek di internasional di konferensi 102 AILO itu ada Malaysia punya Laos punya Vietnam punya yang pertama itu Jepang Korea Selatan jadi kita pun sebenarnya terlambat artinya kalau secara garis besar tapi arsitektur dari Permenakar 2 2022 ini bagus sebenarnya ya sesuai dengan soalnya pengkomunikasiannya dan waktu benar-benar sebut ayam kalau diaduk-aduk jadi cair serius diaduk kayaknya ya ini dihentikan Terima kasih telah menonton!